Oke, guys. Kita lanjutkan. Nah, bagaimana apabila kita berinvestasinya tidak nunggu akhir bulan? Kalau yang anuity ordinary itu kan kita menunggu akhir tahun dulu. Jadi, setiap akhir tahun dipotong Rp5.000. Kita nggak mau akhir tahun. Jadi, begitu dapat gaji, langsung dipotong Rp5.000. Begitu dapat bonus tahunan, langsung dipotong pada saat itu juga. Tidak usah nunggu dulu sampai akhir tahun. Atau kita punya gaji bulanan, tidak usah nunggu akhir bulan dulu, baru untuk dimasukkan ke reksadana. Tetapi, langsung saja. Ketika menerima gaji, pada saat itu kita langsung dipotong. Langsung kita masukkan ke reksadana. Pemotongan itu dilakukan sejak awal periode. Hasilnya akan berbeda apabila kita menginvestasikan uang kita setiap akhir periode. Yang setiap akhir periode dinamakan anuiti ordinari. Tapi, setiap kalau yang diinvestasikan sejak awal periode, atau setiap awal periode, maka namanya bukan anuiti ordinari, tapi anuiti dua. Anuiti yang dibuka. Gimana? Seperti ini contohnya. Moko, sang mahasiswa teladan jurusan akuntansi PKN setan menyisihkan uang jajahnya sebesar Rp5.000. Setiap awal tahun untuk diinvestasikan pada reksadana XYZ. Tiga pengembalian yang diharapkan adalah 6%. berapa nilai investasi pada akhir tahun kelima. Caranya bagaimana? Caranya kita bikin timeline lagi. Kalau di timelinenya sejak awal tahun, berarti sejak sekarang kita sudah investasikan Rp. 5.000. Sebanyak 5 kali, awal tahun pertama, kedua, ketiga, keempat. Berapa nilai di akhir tahun kelima? Caranya sama. Kalau kita konsep awalnya, ini menggunakan future value single sum. Satu persatu kita future value-kan. Kesini, berapa jaraknya? 5 kurang 0. 5. Kemudian dari periode pertama ke sini, berapa jaraknya? 4. Dan seterusnya. Sehingga nanti dihasilkan, ini hasil present value untuk diloncatin ke depan. Untuk di akhir tahun kelima. Kalau kita jumlahkan, 6691, 56312, dan sebagainya, itu adalah Rp. 29.000 sekian. Jadi sama saja kalau NET Duit itu, kita jumlahkan yang ini semua. Ini semua. Rumus utamanya gimana? Rumus utamanya future value NET Duit itu seperti ini. Sama dengan yang ordinari. Hanya saja tinggal dikalikan dengan 1 plus I di depannya. 1 plus I di depannya. Seperti ini. Hasilnya gimana kalau satu persatu? Ya gampang ya. Tinggal seperti ini ya. Jadi kalau kita menggunakan rumus yang manual gitu ya. Satu persatu. 1 plus I, 1,06. 1 plus I pangkat N ya. Jadi si 1,06 dipangkatin dulu. Dipangkatin N-nya 5. Baru dikurang dengan 1. Hasilnya adalah 0,34. Nah kemudian dibagi dengan I. Hasilnya adalah berapa? 5,64. Nah ini, yang 5,64 ini adalah future value annuity factor yang ordinari. Ordinary. Nah yang du-nya berapa? Yang du-nya tinggal dikali 1 plus I. Tinggal dikali dengan 5,64. Dikali dengan 1,06. Sama dengan berapa? 5,98. Nah dari sini saja sudah ketahuan bahwa kalau kita potong sejak awal bulan atau sejak awal tahun justru pengalihnya itu lebih besar. Pasti hasilnya pun akan lebih besar ya. Kita buktikan kalau kita masukkan rumusnya tinggal 5,98 dikali 5 ribu. Sama dengan 29 ya. Nah kalau yang Excel-nya ya gampang ya. Tinggal rumus future value ordinary biasa ya. Hasilnya adalah 28 ya. Nah kemudian di future value kan sekali lagi ya. Dikali 1 plus I. Dikali 1,06. Hasilnya adalah 29,876. Nah dari sini terlihat jelas bahwasannya apabila kita menabung di awal, sejak awal tahun atau awal periode, maka akan menghasilkan return yang lebih besar pada akhir tahun kelima. Dibandingkan kalau kita berinvestasi sejak akhir periode. Nah inilah konsep time value of money. semakin nilai uang yang sekarang lebih berharga, lebih tinggi dibandingkan nilai uang yang besok atau lusa atau seminggu lagi atau dua minggu lagi ya. Nah that's why dan konsep anitidu ini terbuktikan bahwa ketika dia dipotong di awal, maka akan menghasilkan investasi yang lebih besar ya. pada saat akhir periodenya. Nah kemudian cara Excel-nya yang paling cepat gimana? Cara Excel-nya yang paling cepat adalah kita pakai yang satu lagi ya. Ini cara Excel satu yang atas, yang bawah ini cara Excel yang kedua ya. Saya silakan demikian deh ya. Nah kita nggak usah cari kayak gini, kita langsung disama dengan aja. Sama dengan future value, rate-nya adalah 6%, kemudian periodenya adalah 5%, PMT-nya adalah minus 5.000%, kemudian present value-nya 0%, tipenya, nah kalau anitidu kita bukan yang 0%, tetapi pilih yang 1, beginning of the period. Tinggal kurung tutup, enter, hasilnya sama. Nah gitu ya. Oke sekian aja tentang anitidu. Semoga bisa bermanfaat, dan jangan lupa untuk like and subscribe. Thank you.